Intro Yang menarik dalam buku anda, ini ada buku ini jujur aja, saya baca buku ini luar biasa Ini buku kisah seorang Roni Patinasarani dan seorang Stella Maria dan anak-anaknya berupaya untuk keluar dari jerat narkoba Ini buku wajib dibaca Dan di dalam buku ini, seorang Roni Patinasarani bahkan mengantarkan anaknya ke bandar narkoba, bandar Putau ketiga anaknya Sako Kenapa anda ambil jalan itu? Pada saat itu memang mungkin saya gak punya pilihan lagi ya Jadi pada suatu malam itu kadang-kadang Yeri lagi jam 2 dia terang tunggu sama saya Pak, Yeri gak kuat Kalau saya punya uang, kita jalan kaki ya Jalan kaki, akhirnya beli Sudah ada barang di tangan saya Kita jalan dulu dekat rumah Saya sama Yeri bilang, Yeri tahan Yeri 10 menit lagi Yeri Yeri bilang, ya kita jalan lagi Akhirnya Yeri bilang, Pak, anda tahan lagi Pak Oke lah Yeri pakai Di situ saya kadang-kadang menangis Jadi anda melihat sendiri bagaimana Tiba-tiba bapak saya datang dan dia perlu saya Lalu dia bilang sesuatu yang saya kaget sekali Dia bilang gini, udah ya kita pergi beli Kaget saya Orang tua mana yang secara logika Bener, karena dia satu sisi Dia pengen anaknya gak menderita Tapi dia satu sisi Dia lagi bunuh anaknya juga Jadi saya gak tau Apakah itu refleks Apakah itu apa Dan dia sadar Bahwa dia akan dihujat seluruh dunia Orang tua mana yang Beli narkoba buat anaknya Tapi saya juga gak tau Karena saya gak ada di angle itu Tapi dia menyampaikan itu bukan dengan Dia ngomong pun dengan ermata Nah harusnya secara logik Saya sebagai anak Saya tolak dong itu Tapi Apa ya Sakau itu Sepertinya membuat saya gak berdaya Akhirnya saya ngomong iya Jadi saya ingat Jam setengah satu pagi Kami keluar berdua Dia pegang tangan saya Saya cuma ingat Ngomongannya Tahan ya Tahan Itu kalau ketangkep berdua Pasti papa saya diproses Pasti Gak mungkin enggak Saya tau Resikonya dia tau Public figure Saya tau karena Karena dia sayang sama anaknya Dia ambil resiko itu Beli saya Terus kita pulang berdua Diajak saya muter satu kali tuh Bisa tahan gak ya Bisa tahan gak Akhirnya saya pakai depan papa saya Hancur tuh Itu saya Hancurin Semua mimpi cita-cita Harapan dia mungkin Tentang keluarga ideal Hancur seketika Remuk malam itu Sama kayak saya juga Dan saya yakin ini Belum tentu orang tua mau Melewati fase ini Sama anaknya Nah sejak itu Berbekas nih Sampai sekarang Di hati Yang sayang sama saya dia Ada yang lebih Kuat dari putau Pelukan cinta kasih Penghargaan dan penerimaan Ayah sama saya Tak terhitung pengorbanan harta benda Perasaan dan pikiran Yang diberikan Roni dan istrinya Selama sekitar lima tahun Mereka berjuang mati-matian Menyelamatkan putra-putranya Tidak hanya mencuri dan menjual Seluruh perabot rumah Beni bahkan Pernah mencuri dan menjual Cincin kawin Roni dan Stella Iya jadi barang apa itu? Jadi gini ya Jadi ini kita dulu nyesel ya Karena ada satu barang yang Memang Buat kami tuh Sampai Kemarin Kita gak Saya sedikit gak tenang lah Karena jujur Saya sempat jual Cincin kawin Paman mama gitu Cincin kawin Cincin kawin mereka gitu Jadi apa yang mau dilakukan sekarang? Jadi Akhirnya Kami mau janti ini Mungkin gak sama seperti yang dulu Tapi minimal nih mengingatkan Bahwa ini ucapan Terima kasih dari kami anak Terima kasih buat harapan yang gak pernah hilang Kami Saya tahu Saya punya modal untuk masa depan saya Lewat Apa yang ada lewat paman mama saya gitu Jadi saya rasa ini momen yang baik Buat saya memberikan Cukup ini Itu yang buat Bahkan sampai hari ini Terima kasih Dan Tuhan izinkan saya ngalamin juga Merasakan Dan saya tahu bahwa Ya disinilah Waktu Bapak sakit gak ada yang lain Kecuali dua anaknya Dan keluarganya Yang dampingi dia Roni divonis Menderita kanker pankreas Pada Desember 2007 Keteguhan hatinya Kembali diuji Ia menjalani pengobatan Di Guangzhou, China Selama 11 bulan Dalam masa pengobatannya Kekuatan terbesar baginya Adalah keluarga Dalam cinta kasih istri dan keluarga Roni mengembuskan nafas terakhir Pada 19 September 2008 Mewariskan sejuta teladan Tentang kekuatan kasih